Seben harga HP di bawah 3 jutaan memang cukup panas kali ini, kami menyuguhkan rekomendasi HP baterai besar Dengan harga murah 2 jutaan yang semakin banyak beredar di pasaran Kini semakin mudah menemukan HP murah dengan dukungan baterai jumbo mulai 5000 mAh ke atas Bahkan kita bisa mendapati HP baterai besar 7000 mAh di bawah 3 jutaan Kali ini kami menghadirkan rekomendasi atau daftar HP baterai besar murah 7000 mAh Chipset 5G Snapdragon Layar AMOLED dan refresh rate 120Hz atau refresh rate 144Hz terbaik dengan harga di 2 jutaan Yang pertama Poco X3 NFC berjuluk Mid-Range Healer Poco X3 jadi salah satu seri HP terbaik di kelasnya Chipset Snapdragon 732G terpasang pada seri terbaru ini Membuatnya jadi perangkat pertama yang menggunakan seri chipset tersebut Layar dengan refresh rate 120Hz Baterai besar 5160 mAh pengisi daya cepat 33W Serta kamera beresolusi 64MP Semakin membuat spesifikasi Poco X3 NFC nampak mewah Kapasitas RAM 6 serta 8GB Dan penyimpanan internal 128x256GB Membuat ponsel ini masih layak dibeli di tahun 2022 Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkap Yang kedua ada Poco X3 Pro Layarnya berukuran 6,67 inci dengan kualitas mencapai FHD Plus Layar HP ini juga memiliki refresh rate 120Hz yang dijamin akan sangat yaman untuk bermain game Untuk kalian yang mencari HP untuk gaming Seri ini jelas bisa menjadi pilihan mengingat harga HP Poco X3 Pro juga sangat terjangkau Dari segi kamera 4 buah lensa disediakan dengan kualitas yang cukup baik pula Masing-masing dengan sensor utama 48MP Ultra Wide 8MP Macro Camera 2MP Dan Depth Sensor 2MP Untuk kamera depannya ada sensor 20MP Semua fitur menarik akan mendapat dukungan tenaga dari baterai 5160mAh Dengan fast charging 33W Dukungan koneksi NFC dan sertifikasi tahan air dan debu IP53 Juga membuat harga HP Poco X3 Pro terasa semakin murah Dengan harga yang cukup terjangkau itu penggunaan chipset Snapdragon 860 jelas terasa sangat istimewa Chipset yang dulu sempat digunakan siris HP flagship tersebut Akan dibantu kinerjanya oleh konfigurasi memori besar Antara 6x128GB dan 8x256GB yang bisa kalian pilih Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ketiga ada Realme Q3s Layarnya berjenis LCD berukuran 6,6 inci Resolusi FHD Plus Refresh Rate 144Hz HDR10 Dan kecerahan maksimal 600 nits Di sektor fotografi Realme Q3s membawa kamera utama 48MP Kamera Depth Sensor 2MP dan kamera Macro 2MP Sementara kamera depannya berukuran 16MP Realme Q3s diperkuat prosesor Snapdragon 778G dengan opsi penyimpanan 8x128GB 8x128GB dan 8x256GB Baterai ponsel berkapasitas 5000mAh dengan fast charging 30W Realme Q3s tersedia dalam varian warna nebula dan night sky blue Yang keempat ada Oppo A74 5G Secara tampilan Oppo A74 5G 5G menggunakan panel layar IPS 6,5 inci dengan resolusi hingga FHD Plus Layarnya pun mampu menghadirkan refresh rate 90Hz yang tentu akan nyaman untuk bermain game Kameranya terdiri dari kamera utama 48MP, 8MP ultrawide, kamera Macro dan Depth Sensor 2MP Serta kamera selfie 16MP Performa HP Oppo ini ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 488nm Yang disokong RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB Sebagai sumber dayanya Oppo A74 5G disuplai oleh baterai besar berkapasitas 5000mAh Lengkap dengan teknologi fast charging 18W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kelima ada Realme 9 4G Untuk layarnya Realme 9 menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD Plus Refresh rate 90Hz serta touch sampling rate 360Hz Layar tersebut sudah dilapisi dengan kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5 Serta mendukung pemindai sidik jari di bawah layar Di sisi kiri atas layar terdapat sebuah pancol yang memuat kamera selfie 16MP Beralih ke bagian punggung Realme 9 dibekali 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama Dengan 108MP dengan sensor Samsung HM6 Kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP Untuk sektor dapur pacu Ponsel ini ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 680 Yang dipadukan dengan RAM 6x8GB dan penyimpanan media 128GB Ponsel ini ditopang oleh baterai berkapasitas 5000mAh Dengan dukungan fitur pengisian cepat dar charger 33W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keenam ada Redmi Note 11 Redmi Note 11 mengusung layar AMOLED 6,43 inci beresolusi Full HD Plus Dengan refresh rate 90Hz Perangkat membawa 4 kamera belakang berkonfigurasi 50MP, 8MP, ultrawide, makro dan depth sensor 2MP Punch hole pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16MP Redmi Note 11 varian global membawa chipset Qualcomm Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6nm Chipset mendengah terjangkau Qualcomm tersebut Dipasangkan dengan RAM 6GB atau RAM 8GB Serta internal 64GB dan 128GB Berangkat pengemas baterai 5000mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat 33W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ketujuh ada Ticno POVA 3 Ticno POVA 3 menjadi rekomendasi untuk pengguna ponsel yang berfokus pada gaming Harga terjangkau berkisar 2 jutaan ponsel pintar ini berspesifikasi untuk bermain game Karena ditenagai oleh Mediatek Rio G88 Senjata dari Mediatek untuk berfokus pada mobile gaming Akan terasa puas dengan waktunya ketika bermain dengan Ticno POVA 3 Yang dibekali baterai sangat besar 7000mAh Tak hanya mengkedepankan performa gaming dari dapur pacunya itu Mediatek Rio G88 juga mendepankan konsumsi daya lebih efisien Tak hanya bermain game dengan seru Ticno POVA 3 menunjang kalian untuk multitasking secara lancar dengan RAM 6GB Dan penyimpanan 128GB Ticno POVA 3 juga sudah memakai sistem operasi Android Yang dimulai dari Android 11 Panel belakang Ticno POVA 3 membawa 3 lensa dengan rincian kamera utama 50MP Kamera makro 2MP Dan kamera AI lens 2MP Bagian depan membawa kamera selfie 8MP Pixel Punch Hall di sisi tengah atas Baterai Ticno POVA 3 berkapasitas 7000mAh Dengan fast charging sampai 33W Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkap Yang kedelapan ada Infinix Note 12 Sebagai suksesor Infinix Note 11 Infinix Note 12 tentunya dibekali Dengan berbagai peningkatan spesifikasi Dari segi layar misalnya Infinix Note 12 dibekali dengan panel AMOLED Berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus Berbeda dengan versi India Yang ditenagai dengan chipset Mediatek Helio G88 Infinix Note 12 yang dipasarkan di Indonesia Hadir dengan chipset Mediatek Helio G96 Komponen CPU dan GPU di Helio G96 ini Lantas dikombinasikan dengan RAM sebesar 8GB Dan 2 opsi media penyimpanan yaitu 128x256GB Pada bagian tengah atas layar tersebut Terdapat Note atau poni berbentuk ala tetesan air Yang menjadi rumahan kamera selfie yang memiliki resolusi 16MP Masih soal kamera, bagian punggung Infinix Note 12 Dihiasi dengan 3 buah kamera belakang Yang terdiri dari kamera utama 50MP Kamera makro 2MP Dan kamera QVGA Beralih ke sektor daya ponsel yang memiliki baterai bongsor berkapasitas 5000mAh Baterai sebesar itu bisa diisi dengan cepat via konektor USB type C Memanfaatkan teknologi pengisian berdaya 33W Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya Oke itulah rekomendasi HP 2 juta rupiahan baterai besar layar AMOLED Dan chipset bertenaga 5G Yang layak kalian pertimbangkan pada akhir tahun 2022 Yang terlalu banyak Menurutasi HP 2 juta rupiah Dan untuk berdasarkan Terima kasih telah menonton Yang terンタ